terjaring eh gimana lah meledak kan ngapain adik ini meledakan meledak pepeng siu itu meledak giveaway spesial 700.000 subscriber part 2 untuk pemenang yang part 1 kemarin selamat udah aku kirimin juga hadiahnya dan di video kali ini hadiahnya lebih besar ya guys ya nah jadi tuh di video kali ini hadiahnya adalah 355 diamon untuk 3 orang pemenang atau totalnya 1065 diamon untuk syarat mengikuti giveawaynya adalah yang pertama subscribe channel kedua aku yang kedua adalah follow instagram aku at vika underscore dan yang ketiga adalah follow tiktok aku ytkdavi ya guys ya nah semua linknya ada di deskripsi kalian follow dan juga kalian subscribe channel kedua aku kalau udah kalian follow dan subscribe komen id freefire kalian kalian juga wajib bilang udah subscribe udah follow pokoknya tulisin karena kalau kalian gak tulisin kalian gak bakalan dapet semuanya guys ya karena kalau subscribe doang dapetnya 70 diamon doang kalau kalian follow instagram berarti dapet 140 dm kalau follow dan juga subscribe ketiganya berarti kalian dapet 355 diamon gampang banget kok intinya kayak yang ada di layar kalian nah langsung aja kita masuk ke videonya kawan-kawan oke temen-temen langsung aja gak usah lama-lama disini aku bakalan share ke kalian sensitivitas auto headshot yang cocok dipakein di semua senjata semua dpi dan semua hp dijamin 100% headshot temen-temen nah jadi sensitivitasnya tuh dpi yang aku pake adalah 500 guys ya aku saranin buat kalian pakenya agak-agak tinggi juga di atas 460 biarin tarik dikit auto headshot temen-temen oke disini aku lagi main duo bareng lnd asura wih lnd asura nah disini ngomong-ngomong tadi ada satu musuh yang turun ya di ct ini bocah ilang kemana ada satu manusia tadi ya kayaknya turun di ct juga tadi di oh itu di atas temen-temen ya langsung aja oke aduh kekencangan nah meledak balanya tuh guys jangan kenceng-kenceng ngedragshotnya standar aja tuh kalau standar sedang ngedragshot pelan mah headshot ngedragshot kenceng malah miss temen-temen jadi hati-hati ya ada stepnya di atas lantai 2 kenok lagi tuh ah kena cuy gak bisa cuy mending disempatkan dulu brody santai brody 2x simet kit soalnya ini bos 1x jering meledak wih langsung rata guys langsung balik lobby air merah semua ya temen-temen ya nah kalian liat sendiri nih udah langsung dicobain jarak deket dan jarak jauhnya ya pakein air dan juga pakein shotgun langsung pada meledak kepalanya tadi sekalian thumbnail tuh temen-temen oke ini kayaknya aku bakalan ngidupin temenku dulu ya ngidupin lnd asura wih namanya keren but keren aku bakalan ngidupin dia baru kita cari musuh lagi guys dia udah musuh tuh katanya kita datengin langsung ya temen-temen ya dp-nya disini sekali lagi dp-nya agak-agak tinggi jadi buat pepeng shoot enak-enak cuy kita cobain deketin terus kita pepeng lagi ya pepeng tapi main 2 hit gitu eh main sehidnya jering eh gimana lah meledak kan baru mau main 2 hit langsung air merah semua gitu loh eh temen lu mana wih main dulu aja lah gak usah lama-lama dan seginting kita cari lagi katanya Conan katanya masih ada temennya karena biasanya kalo kenok di area lebih masa aktif tuh musuhnya gak jauh-jauh dari sini gitu temen-temen karena katanya di ini ada musuh cok dimana katanya di hidup-hidupan gak ada nih katanya di hidup-hidupan ada musuh nih ngilang kemana nih dia nih oh itu dia keliatan nampaknya di rumah ijo kita datengin langsung temen-temen gak usah lama-lama kita raskan kita bantaikan yuk dimana kalian kayaknya tadi abis hidupin musuh sih dia sih loh ini ngapain aja ih merah lagi loh merah lagi loh gak ada obat gak tuh gitu kalo nge-end mau di headshotin kan aku tadi mau nge-end tuh kepalanya di kiri kan ya aku dragshot ke kiri ya kepalanya gak kena cuy nyangkut di badan kalo nge-end musuh tuh lebih susah ya nge-shotinnya ya entah kenapa ini ada musuh lagi tuh kan betul kan nah pekul kata kan tadi udah ada bau-baunya gitu soalnya gue adik ngerti sini meledak lagi balanya dan seganteng eh dia kill banyak nih kayaknya tadi nih soalnya pengumuman killnya dia banyak-bet banyak gitu ini kalo mataku gak salah ngeliat ya guys ya tadi sepertinya ada musuh baru turun dari parasut di sana no nah tuh kan tuh itu apa adik ngapain adik disitu yuk tongol kan meledak langsung airnya merah semua ya guys ya wah udah gak ada lawan sih kalo kayak gini sih bener-bener auto meledak guys ya ada yang perang di bawah nampaknya ya ada yang lain di bola matamu anjay kita langsung bantai ini satu musuh meledak kepalanya tekan gaming aja gak usah lama-lama langsung end aja gue main dulu om oke enak aja enak aja gue gaskan-gaskan mana lagi oh itu aja kejauhan cu kejauhan cu wah meledak gak kepencet glow-nya lho glow-nya gak kepencet lho padahal udah bagus banget guys tapi gak papalah nih aku clipin aja ya airnya merah semua soalnya pepeng shoot sama jarak jauhnya air merah semua nih guys sayang-sayang oke temen-temen jadi disini aku lagi main solo ranket dan aku bakalan bantai musuh pake sensitivitas ini ya ini aku gak tau pake sensitivitas kemarin kemarin tuh udah dapet konten eh pepeng shoot eh masih enak banget terlihatan di sensitivitas buat pepeng ya nah kemarin tuh udah record bener-benernya cuman kayaknya agak kurang mantep gitu gameplay yang satunya ya gameplay yang satunya aku pake smg tuh akhirnya merah sih tapi kayak kurang gitu tadi ada musuh ya di rumah Harry Potter ya kita langsung datengin aja karena kita mencoba untuk bantai musuh dengan cepet gitu ben dapet-dapet 5 kill aduh guys nah meledak kepalanya ini M60 tuh kayak pake M249 ya ngedrack shootnya tuh harus ngebentuk grup J terus kenceng gitu kalo senjata lain ngedrack shoot pelan aja pake sensitivitas ini kita cari musuh lagi guys oh itu ada mobil akhirnya wih dih 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 macam netforce beat udah palen ya karat itu weh skiller skiller gak kena loh gak kena loh skillerku lu gak bala kau terpancing untung dia skill karakter aku coba pake skill karakter yang kemarin habis update ya aku balik pake jota lagi karena kalo pake jota nih kalo di sandwich enak buat menangnya gitu jila n4 chip 3 kebut-kebut gitu loh cari musuh lagi ya kebut banget yang 4 chip 3 nih buat ngikil musuh jadi gampang beti gampang guys biasanya yang pelarian-pelarian banyak sih tercari lewat sinilah musuh-musuh yang kabur dari zona nih banyak bisanya zona-zona kayak gini nih kita cari aja gitu kan siapa tau ada yang sisa-sisa aduh nyangkut kebiasaan ini batu ini karena gua sering-sering gitu lho gua ada yang nembakin gimana tuh oh itu malah gak malahnya dua kali scoopnya wahudahlah gak ada obat guys ya kalo aku semua tak coba kok tenang aja bootingnya ke sono sambil si medkit kalo gak pake maksim nih pelan banget si medkitnya gak enak sih gak enak bet sempat lumayan nih wow PSS team 2 sih tanggung sih tapi kalo pake PSS aku gak pake palomani gimana gitu jadinya tuh ada yang nembakin ini granat ya ada yang nembakin ini oh ini guys ada kepalanya ih pelan banget refire 14 ya mana nih musuhnya nih mana nih sini sih bantai sini oh ini co wah paling gak mati oke meledak lemon koki beka koki sekali guys ya kita looting bentar kita rotasi lagi looting itu nomor 1 seperti biasa shotgunnya ambil aduh salah lagi jari jauhnya hilang pake akak gitu kan biarin band kuat dan tahan lama gitu eh di nembakin aduh telat oke lah gak apa lah ya gak tau lah males konten aku guys serius nah oke teman-teman jadi sensitivitasnya seperti ini kalau kalian merasa agak-agak berat di 2x scoopnya wajar karena scoopnya tuh aku saranin ngedraksut kenceng tapi kalau lihat sekeliling ngedraksut pelan ya ukurannya 50 kayak biasanya dpi nya 500 boleh juga lebih tinggi dari 500 ya tapi jangan lebih tinggi dari 720 karena bahaya guys sub indo by broth3rmax